Salam jua-jua, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Pemirsa, hari ini saya dengan ada ipar saya ini berpetualang, si bocah petualang, si bolang. Karena cabai mahal kali. Berapa sekilo ada ipar? Rp150.000. Rp50.000 hanya sekilo, pemirsa. Hampir mencecah harga Rp50.000 untuk satu kilo cabai rawit. Sama harga beras dengan harga cabai. Yes. Jadi, kita pergi ke kebun bibik keriting, mengambil cabai. Ini karena mahal sekali, jadi kita ngebolanglah hari ini ya. Lagipun sudah berapa hari kan, kita disuruh. Sudah berapa kali. Suruh datanglah, datanglah gitu. Jadi, jumlah kita pergi pemirsa. Saya pun kebunnya yang dia tanam cili ini, saya tak pernah pergi ke sana. Cuma, saya pernah lalu waria sana tuh. Dulu dia tanam padi. Nah, jomlah kita lihat. Dari orang yang memberitahu jalan, katanya kalau ada nanti belinjo. Nah, inilah dia belinjo. Belinjo lagi sebelah kanan, kebun. Iya kah? Inilah belinjo. Tapi enggak ada jalan pergi pun. Lagi sekejap kita sampai di lokasi. Saya takut juga. Dulu inilah yang saya ceritakan pemirsa. Dia pergi toreh getah. Bawa emas dengan duit banyak-banyak. Jadi, orang pukul katanya. Lepas orang pukulnya. Ambilnya emasnya. Dan sampai sekarang hantunya masih gentai angan. Dulu lah, dulu kan ini jalan ke Tanjung Merawang. Sekarang sudah jarang orang pakai. Berjalan sejauh sudah kita ini, Maknir. Ini, ini. Itu kebun semua kesana ini. Banyak kali ya. Samunya dibawa besar-besar pemirsa. Inilah dia dunia pemirsa. Cantik kan? Area kebun kami ini. Ada orang yang dikebun pun. Mirsa Duku, kita belum masak ya. Jatuhan Duku Hutan. Ayolah kita lanjutkan. Jalan pun tak tahu. Slipur dah putus. Inilah kita menuju cabai tadi, bukan? Maknir, maknir. Banyak kali buah nangka, tengok. Kita sudah wrong turn. Ya, tahu kelihatan mungkin wrong turn, pemirsa. Wrong turn. Salah belok. Salah jalan. Last minute jumpa manusia kanibal. Setelah sekian lama saya tidak ngebolang. Kan agak-agak takut juga saya ngebolang ini. Ini ada tokeh Cina ya. Tokeh cabai di kebun ini. Berapa? Iya, katanya nanti sampai 200. Amin. Nanti kalau sudah 200 ribu sekilo, tidur di kebun. Kamu jual 100 ribu. Kita beli 150 ribu. Kok enggak-enggak siap semalam? Oh, ini cabai siapa? Ke Erna atau kam? Ke Erna. Ini sepupu saya, pemirsa. Saya sama ke senyumnya. Kebun sepupu saya. Oke, pemirsa. Kita sudah sampai di kebun serambut keriting ya. Enggak ada dia pun. Mari kita paham. Bik! Hmm, ada. Bik! Ada bibit saya di kebun. Ada. Dia kebun ini. Sekarang ini yang nanam cabai semuanya pada kaya-kaya ya. Bayangin saja 100 ribu satu kilo. Sepuluh kilo dah sejuta. Bibit saya ini cabainya sekarang empat-empat puluh kilo. Satu minggu dia dapat empat juta. Hmm. Tengok cabai semuanya. Cantik pula cabainya ini lah. Afrika itu. Ih, sini tadi kita makan lokasinya mantap. Ya. Sudah sampai. Eh, ini ke sana pun kebun mamak paikkah? Right. Ada yang ke bawah. Sudah sampai ya. Ini tak tahu jagung siapa ini pemirsa. Pertanahnya sini. Kalau tahu macam ini kaya-kayanya dia kan kawin saya sama anaknya dulu. Anaknya satu, cuma laki. Anak sematawayang kan? Iya. Ih, pokok sirih. Enggak banyak buah. Hmm. Oke, dengan segala perjuangan dan juga segala kelelahan, pertanyaan, dan jumpa beberapa orang di kebun. Akhirnya kita jumpa di kebun cili. Ini macam lebarnya cili. Pastilah dapat berpuluh kilo ya. So, pemirsa, kita sudah sampai. Sekarang kita istirahat dulu di gubuk derita. Hmm. Ini macam gubuk cantiknya dibuat. Mungkin kalian fikir begini, pemirsa. Kenapa sih kalau di kebun itu buatlah gubuknya cantik, ini itu bla-bla-bla kan? Tapi kalian tahu ya, kita orang Karo ini, kita memang jarang buat gubuk yang cantik-cantik. Kenapa? Sebab gubuk ini kita hanya tempat untuk minum air saja. Datang sampai kebun, asah parang, asah korek. Lepas itu minum, kerja. Time makan, sekejap ke gubuk, makan. Lepas itu asah lagi korek, asah lagi parang, kerja. Petang pulang. Jadi gubuk itu hanya persinggahan dalam beberapa minit saja. Makanya enggak dibuat cantik-cantik. Apalagi seperti ini, banyak layang-layang. Tapi enggak terbang-terbang, nampak tak. Tapi kak, kak kita penukur bahwa along-along, aku lang, 13 ribu salah on. Ih, kita nakam gue sedekah recine, ini dia orang rajin, sudah datang dua orang ya. Saya gajinya satu bulan 12 juta ya, satu bulan ini lauknya. Ah, itu, itu. Ada ikan bilisnya ini. Ada ya? Ada. Selumat. Nah, cuma labu sayurnya ya. Sama jantung. Jantung pisang. Dia kalau makan ikan terus pingsan, dia katanya. Tengok badannya itu, gemuknya ini. Ikat perut dia, ikat perut. Uang cabai rencananya untuk apa? Cuci kereta, bikin dosen miran ini, nak. Bikin usaha Muhammad Nur Pak, ya? Iya, ini jadi. Oh. Saya tanya kalau jantung. Ini kapan dimulai, setelah mati cabai atau gimana? Lepas tahun baru lah. Oh, dimulai pembangunan. Oke, pemerintah saya, akhirnya kita udah sampai di kebun bibi saya dengan banyak sekali rintangan, karena kita nggak tahu jalan, jadi kita tanya-tanya ke sana-sini. Jadi ini entah bagi siapa, tadi ada di ladang, terus saya pakai. Sekarang saya mau tolong bibi saya panen cili, karena nanti saya mau ambil free-free untuk masal, kan? Tapi saya pun nggak banyak, pakai cili lah. 400 gram, 500 gram, saya ambil nanti. Terus nanti saya bagi, dia ikan 1 kilo. Oh, gitu. Barter, barter. Ya? Biar bisa nanti sama-sama pulang lah, kalau kita tolong kan, jom lah. Tapi sebelumnya saya tunjuk dulu sama kalian kebun bibi saya ini semua di atas 6 pemerintah.